Allah setelah ini, akan ada gebrakan besar Saya ingin tahu Sejauh mana Keberanian Imaduddin Meskipun saya yakin, Imaduddin tidak akan datang Tapi akan kita undang semuanya Imaduddin, Mama Gufron Kemudian Ajiz Jazuli, Wa'ala'alihim, Wa'asuhabihim Wa'amantabi'ahum, Bisu'in, Ilayumiddin Kita undang Jadi, kita adakan seminar gede-gedean Di dekat rumah Imaduddin Kita ajak debat langsung Kalau masih tidak datang Kita samperin ke rumahnya Tunggu guys ya, kita akan adakan seminar besar Di dekat rumah Imaduddin Kalau dia tidak datang Kita arahkan corongan itu Ke rumahnya dia Mungkin dia kira Dengan kesombongannya dia Bisa melawan ulama dunia Sudah usah, cukup santri, katrok, dan deso Yang melawan dia Wa'afi, Wa'afi Kamu menjadi Jogusnya Ba'alawi, Yawfi Bikin malu orang Madura Jogusnya Ba'alawi, Yawfi Bikin malu orang Madura Bikin malu orang Madura Itu Tuhannya Wa'afi Wa'afi, Wa'afi Tunggu kepada orang yang suka ngadu domba Habait dan ulama Setuju Setuju Kalau mereka punya panggung Bu Barit Sudah terlihat kepanikan mereka Suruh Bu Barit Menghasut untuk membubarkan majelis-majelis ilmu Majelis yang membahas tentang nasab Yang sebenarnya bisa ditelisi Dan juga Anda pasti ingat sekali Dengan perkataan dari yang bersangkutan tadi Bahwa semua tes DNA itu bisa dilakukan Untuk mengecek bahwa keturunan Nabi atau tidak Bahkan yang terbaru Ada satu Wahhabib yang mengharamkan tes DNA Ini ngalor ngitul dan semakin tidak jelas Ini membuktikan bahwa Ternyata Ini ngefek sekali Bahwa tesis tersebut benar-benar Bisa mengoncangkan Ya Kehadiran mereka ini ya Plus juga Plus juga ya Sudah gak ilmiah lagi Yang maunya ilmiah Ternyata mereka sekarang menggunakan narasi-narasi Untuk bentrok Mengadu domba Membubarkan dan lain sebagainya Wuhh istimewa ya Anda mau setuju atau tidak itu hak Anda Silahkan saja Mau tetap dikipulin seperti itu Dan Anda meyakini hal tersebut Mau bahwa bahwa saja Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat Logika yang sangat diancurkan oleh agama Berdasarkan dari studi nasab Ya studi pustaka maksud saya Bahkan ada seorang filolog dari Indonesia Guru besar gak salah Profesor Menacem Ali Guru besar Unair Surabaya Sudah berkata bahwa Untuk dokumen-dokumen awal sebagai filolog Beliau berkata Untuk ubai gila ini tidak ditemukan Ya sungguh-sungguh sudah Sudah habis perkara Jadi habis perkara Mereka sekarang menggunakan narasi Serang Kemudian adu domba Kemudian juga Bubarkan Itu kan narasi-narasi yang Orang tidak berhadap Menurut saya Kenapa? Karena Tidak mengedebakan ilmu Pak Bro Disini terlihat jelas bagaimana Sesungguhnya mereka itu Makanya segeralah Anda Bagi Anda yang masih mendukung Tolong berpikir ulang lagi Apa yang jadinya Anak cucu kita nanti Kalau orang-orang seperti itu Malah dikasih panggung Luar biasa Dengan Apa namanya Adanya Perdebatan Antara Guru Gembul Dan Ustadz Wafi Di dalam masalah Ilmiah Tentang Korelasinya Pertanyaan Apakah Ilmu Nasab itu Ilmiah Ataukah Tidak ilmiah Ini sebenarnya Kita bisa Untuk Apa namanya Menakarnya Dengan Filsafat ilmu Baik secara Ontologis Epistemologis Maupun Secara Apa namanya Itu Metode-metode Yang dilakukan Oleh para ilmuwan Di dalam Bagaimana Teori-teori ilmu Seperti teori Korespondensi Teori Koherensi Itu dapat Apa diterapkan Di dalam Menakar Bagaimana Apa namanya Filsafat ilmu Dapat Menguji Kedigdayaan Dari sebuah Konsep Formula Dari Kaidah-kaidah Suatu Apa namanya Ilmu Sebelum kita Bicara Jauh Tentang Apakah Ilmu Nasab ini Bisa dikatakan Sebagai Ilmiah Relasinya Dengan Apa namanya Itu Ilmu pengetahuan Modern Yang dimana Kemaren Sepertinya Itu Menggambarkan Seorang Guru Gembul Yang melihat Ilmu Nasab Dari Kacamata Modern Dan Ustadz Wafi Dari Kacamata Tradisi Pesantren Walaupun Itu Tidaklah Tepat Menurut Saya Dimana Menurut Saya Bahwa Apa yang Diutarakan Oleh Ustadz Wafi Itu Tidaklah Representasi Daripada Pemikiran Gaya-gaya Santri Di Nusantara Terutama Santri Nahdlatul Ulama Yang Sudah Belajar Teori Tentang Logika Di dalam Ilmu Mantik Di dalam Apa namanya Ilmu Apa namanya Itu Ya Ilmu Mi'yarul Ilmi Disebutnya Itu Jadi Apa namanya Nanti akan Saya buktikan Bahwa Ustadz Wafi Ini Benar-benar Tidak Merrepresentasikan Daripada Keilmiah Keilmiahan Yang Telah Diperoleh Para Santri Di Pondok Pesantren Dan Dimana Juga Nanti Kita Akan Buktikan Bahwa Teori Modern Yang Dipegang Oleh Guru Gembul Tidak Bertentangan Dengan Teori-teori Pencapaian Kebenaran Ilmiah Yang Ada Dalam Tradisi Pesantren Ini Malam Hari Ini Yang Akan Apa Namanya Kita Elaborasi Yang Pertama Sebelum Kita Berbicara Apakah Ilmu Nasab Itu Merupakan Sebuah Ilmu Yang Bisa Dikatakan Ilmiah Kita Harus Pasawur Dulu Apa Itu Ilmu Apa Itu Nasab Setelah Kita Mengetahui Apa Itu Definisi Ilmu Kemudian Apa Itu Definisi Definisi Nasab Kemudian Kita Pakar Di Dalam Apa Namanya Apa Namanya Itu Teori Ontologi Dan Teori Epistemologi Juga Mungkin Nanti Akan Kita Takar Dengan Teori Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu Apakah Ilmu Nasab Ini Akan Selamat Akan Tetap Digdaya Apabila Dihadatkan Secara Diametral Dengan Apa Teori-teori Para Ilmuwan Dari NUDLL Kalian Diam Banser Di PKP PKI Kalian Diam Kustur Di Puta Mata Puta Hati Kalian Diam Nanti Basim Asari Di Bodoh Bodoh Kalian Diam Tapi Ketika Habib Mudi Senggol Kalian Ngamuk Ngamuk Saya Mau Tanya MD Ini Orang NU Beneran Apa Ini Kalian Ini adalah Santrinya Habib Apa Santrinya Basim Mas Ali Jawab Sekarang Apat Senggol Pada Senggol Senggol